Hai cara dekat dengan cara jauh cara dekat Hai dan itu itu setelah kami ketemu sama teman-teman ini setelah beberapa hari ada di guntur teman-teman yang ini kan sebagian ditembak masih hidup walaupun tertembak masih hidup tetep di lempar jadi kita-kita yang sebagai keluarga korban itu udah merasa udah cukup gitu apa maunya pemerintah mengikuti prosedur kita ikuti mengikuti apa kom dari dari prosedur Komnas HAM apa-apa blablabla sampai ma kita ikuti apalagi kurangnya gitu 38 tahun bukan 12 tahun gitu 12 September 1984 Tanjung Priok kawasan pelabuhan di utara ibu kota memanas masa mayoritas muslim berhadapan dengan militer Orde kebaru aksi yang direncanakan berjalan damai berubah petaka rentetan timah panas keluar dari senapan para serdadu masa pontang-panting berlarian dan korban pun berjatuhan Bagaimana tragedi Tanjung Priok bisa terjadi peristiwa ini enggak ujuk-ujuk terjadi untuk mengetahui peristiwa Tanjung Priok ada konteks politik yang mesti dilihat pada awal 1980-an kala itu muncul wacana pemberlakuan asas tunggal Pancasila intinya belait ini menempatkan Pancasila sebagai ideologi tunggal selain Pancasila mohon minggir dulu karena nggak ada tempat ketentuan ini dapat dibaca sebagai respons orde baru untuk melenyapkan komunisme yang sebetulnya sudah dihancurkan sejak 1965 nyaris tanpa sisa Hai karena komunisme telah lenyap maka kelompok yang paling dekat untuk jadi target ketentuan ini ialah Islam politik dalam buku yang disusun Fikrul Hanif ini dijelaskan bahwa penerapan asas tunggal Pancasila bermula dari bentrok fisik antara pendukung Golkar dan PPP di lapangan banteng Jakarta pada 1982 Golkar adalah partai penguasa motor politik Soeharto sedangkan PPP adalah partai berbasis agama dalam hal ini Islam Soeharto melihat bentrokan itu sebagai ancaman terhadap Pancasila namun di waktu bersamaan Soeharto juga memandang kelompok Islam politik sebagai musuh yang harus dijinakkan penolakan terhadap implementasi asas tunggal Pancasila sebelumnya turut gencar dilakukan yang legendaris aksi walkout NU dan PPP saat sidang umum 1978 aksi walkout terutama di era Soeharto dipandang jadi langkah paling keras lantaran kurang lebih mendelegitimasi apa yang dilakukan pemerintah di mata Orde baru walkout adalah bentuk penghinaan terhadap penguasa dan pemerintah gak lama setelah walkout muncul petisi 50 yang isinya mengkritik cara Soeharto dalam menjalankan ke diktatoran dengan tameng Pancasila petisi 50 bikin Soeharto panas sebab penggagasnya ialah tokoh-tokoh dengan reputasi besar macam AM Fatwa Hugeng Ali Sadikin sampai Aha Nasution enggak butuh waktu lama untuk gerakan ini terbungkam Soeharto kemudian merepresi satu persatu mereka yang terlibat petisi 50 dari dicekal ke luar negeri hingga ditutup karir politiknya pasca pemilu 1982 Soeharto kian keras menjegal kelompok Islam banyak ulama di Solo Banten sampai Kalimantan diciduk karena dinilai subversif dinamika itu sampai pula di kawasan Tanjung Priok disana para ulama dan aktivis masjid gencar menyuarakan kritik terhadap pemerintah atas kondisi ekonomi dan sosial yang ada jadi gini situasi waktu itu memang kondisinya sudah calon maru salah satu hal yang mungkin sangat menarik itu adalah wilayah Jakarta Utara menjadikan satu sentral kegiatan oleh beberapa kelompok-kelompok yang notabene kontra pemerintah untuk melakukan satu orasi-orasi yang sepatnya bentuknya pengajian pengajian itu diadakan rutin hampir seminggu dua kali terus dan itu enggak di masjid di jalan-jalan di lapangan dimana-mana itu merupakan fenomena yang menarik rezim pun melihat gerak itu sebagai alarm ketidakstabilan pada 8 September 1984 tentara mencopot paksa pamflet propaganda yang tertempel di pagar musola asadah nggak hanya itu tentara juga masuk ke musola tanpa melepas sepatu aksi tentara membuat masyarakat priok murka alih-alih meminta maaf tentara justru mengancam warga dan menangkap empat pentolan aktivis masjid yang dituduh memprovokasi masa eskalasi konflik akhirnya meluas pada 12 September 1984 masa muslim di priok merapatkan barisan mereka menuntut pembebasan aktivis masjid yang ditahan demonstrasi damai ini dipimpin oleh Amir Biki tokoh masyarakat priok yang dihormati jalan sindang lokasi demonstrasi seketika jadi ruang mimbar terbuka yang diisi para ulama tuntutannya kurang lebih begini jika keempat tahanan enggak segera dilepaskan maka masa akan mendatangi polres dan kodim jelang tengah malam tuntutan itu belum dipenuhi dan mereka memutuskan untuk long march kedua lokasi tadi belum sampai lokasi mereka sudah ditahan tentara dengan amunisi lengkap disinilah petaka itu datang rentetan tembakan diarahkan ke masa yang ada di hadapan tentara masa berhamburan menyelamatkan diri sementara korban tewas juga berjatuhan ada banyak versi soal kematian akibat peristiwa ini namun menurut sontak jumlahnya capai 400 orang mayoritas muslim masalah enggak berhenti disitu mereka yang bertahan hidup nasibnya berakhir di penjara Syafruddin misalnya ditangkap tentara karena dianggap sebagai perusuh dan selama ditahan ia mengalami penyiksaan di guntur itulah kita itu yang merasakan betapa dasarnya seksa itu kita itu telanjang teman-telangan dalam aja itu selama seminggu bayangkan selama seminggu kita itu setahun setelah peristiwa Syafruddin dibebaskan ia terbukti enggak bersalah meski begitu hidupnya enggak balik seperti kondisi normal jadi gini boleh nggak saya panjang dikit setelah tahun 85 itu selesai pulang di sana kita tidak nyaman juga karena kita merasa merasa tersudutkan oleh masyarakat maskin lilik oh itu suatu perasaan itu sesuatu yang nggak bisa hilang sesuatu karena sampai sekarang kan kalau saya melihat orang yang terlata-terlata entah bentuknya bagaimana teman-teman saya itu punya punya perasaan yang itu kalau hilang sama sekali nggak mungkin nggak mungkin karena sangat dasarnya peristiwa itu sedangkan Wan Mayeti yang saat kejadian hendak masuk kuliah mesti kehilangan sosok sang ayah meninggalkan lubang yang dalam bagi kehidupannya jadi keluarga pun ya bukan saja yang dihilangkan Bapakku yang di apa ya kasarnya gitu bukan merampas Bapakku saja tapi aku lima bersaudara itu juga dirampas cita-citanya hak hidup kita jadi sampai kita nggak bisa bekerja nggak bisa mencicipi bangku kuliah ya itu itu dampak yang lebih menyakitkan keluarga yang ditinggalkan gitu Nah kita ini akhirnya aku ganti KTP itu mengikuti om akhirnya kita berhenti disitu kenapa kita berhenti nggak diterima akhirnya apa kita pulang ke Padang semuanya kita pulang ke Padang untuk menghilangkan gimana sih hidup kita ini keselanjutannya kita begini-begini nggak bisa RT RW kita juga takut untuk bersuara saat itu itulah kejamnya rezim order baru saat itu jadi aku merasa dirampas ya jelas merasa dirampas karena hak kita untuk bekerja itu nggak ada ditutup hak kita untuk untuk mengecap pendidikan untuk sekolah itu ditutup Butuh sampai Soeharto turun kekuasaan untuk mengusut peristiwa Tanjung Priok jalannya nggak mudah pada Maret 2001 perwakilan tentara dan korban menekan kesepakatan islah atau berdamai intinya nggak perlu lagi ada upaya hukum atas peristiwa ini dan korban bakal mendapatkan sejumlah ganti rugi materi adanya islah membuat kelompok korban terbagi dua kubu menerima dan menolak bagi kelompok yang menolak seperti Syafruddin dan Yeti upaya hukum terus dilakukan pada 2003 didampingi almarhum Munir mereka membawa kasus Tanjung Priok ke pengadilan berbekal kesaksian dan barang bukti seperti temuan jenazah pengadilan ad-hoc Tanjung Priok pun diselenggarakan pada tingkat pertama pengadilan memutus bersalah mantan komandan Kodim Jakarta Utara Rudolf Adolf Butar-Butar fonis hukumannya 10 tahun kemudian pengadilan juga memfonis 3 tahun penjara untuk Sutrisno Mas Chung pemimpin terugu pasukan artileri pertahanan udara atau Arhanut selain fonis JPU juga melampirkan permohonan kompensasi untuk para korban dengan senilai masing-masing 19 miliar rupiah material dan 14 miliar rupiah immaterial sayang harapan untuk memperoleh keadilan pupus tatkala di tingkat fonis dan banding para terdakwa diputus bebas lantas bagaimana nasib mereka yang berada di pucuk komando Trisu Trisno yang saat Tanjung Priok meletus menjabat sebagai Pang Damjaya tidak tersentuh hukum dan karirnya terus melesat dari Panglima Abri hingga Wakil Presiden lalu Benny Murdani setelah tidak jadi Panglima Abri menduduki posisi Menteri Pertahanan dan Keamanan Tri pernah bilang ia bertanggung jawab secara moral atas peristiwa Tanjung Priok tapi ia menegaskan bahwa tanggung jawab moral berbeda dengan hukum sedangkan Benny menolak disebut anti-islam sehubungan dengan Tanjung Priok dan menyodorkan nama atasannya Suharto sebagai pihak yang semestinya dimintai pertanggung jawaban angin harapan sempat singgah di benak para korban Tanjung Priok mana kala Jokowi Dodo diangkat jadi presiden terlebih Jokowi bilang bahwa akan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu apa yang terjadi dalam realita ternyata nggak sesuai harapan para korban 38 tahun loh bukan satu dua tahun gitu untuk kalau pemerintah bilang kita pelajari kita pelajari bukan gitu gitu jadi kalau aku bilang sih memang pemerintah itu nggak punya niat nggak punya niat menelesaikan PR PR masa lalu 1 2 2 3 2 1 2 2 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!